Assalamualaikum Dax, selamat welcome di channel ini, di channel Astronaut Universe Channel ini bagi kalian yang suka film-film tapi gak sempat nonton Dan gue juga sendiri suka film-film yang berhubungan dengan science fiction Jadi nantinya bakal banyak gue upload bahas pengalaman gue tentang film-film science fiction dalam sebuah review gitu Dax Dan bagi para pencinta film, selamat menonton ya Bila review ini bermanfaat, maka silahkan subscribe biar semangat buat video reviewnya Jangan lupa like dan share Kali ini Astronaut Universe bakal bahas film jika bakal adanya alien di film Alien Series yang udah ada dari tahun 1979-an Dax Bagi yang belum nonton film ini, film ini untuk dewasa ya Alias bakal ada kesereman, mimpi buruk, dan adagan-adagan gak pantas gitu Dax Jadi gue gak tau jawab ya kalau kalian tetap mau nonton film ini Jadi menurut timeline film Alien, biar ngerti harus dimulai dari nonton dulu di film Fromutius Yang rilis di tahun 2012 Dilanjutin dari Alien Covenant 2017 Lalu kembali ke masa lalu ke Alien tahun 1979, Alien 2 1989, Alien 3 1992, dan Alien Rescurection 1997 Film Fromutius ini disudarai oleh Aki Ridle Scott, bapaknya film-film science fiction atau fiksi ilmiah gitu Dax Oke langsung aja ya ke pembahasan filmnya Scene bermula dari hamparan pemandangan yang indah tapi mendung sepertinya layaknya ada di bumi Lalu di tempat air terjun terlihat ada kapal oval diiringi seseorang yang diinisialir sebagai alien Alias alien botak ya Yang kayaknya kepingin minum sesuatu tapi bukan kopi kayak anak-anak sejak itu ya Namun minuman atau cairan yang kayaknya berbahaya Bener aja sih pas si alien botak itu minum langsung deh mati Langsung hancur lebur dan dirinya terlempar ke sungai Nah si tubuh alien itu langsung mengurai menjadi seperti mikroorganisme yang membentuk sebuah DNA baru gitu Lalu scene pun berpindah kepada sekelompok ilmuwan yang sedang meneliti tentang kehidupan asal-muasal manusia Disini baru ada pengenalan karakter yang lagi ngorek-ngorek pasir itu namanya si Mbak Elizabeth Shaw yang jadi tokoh utama Juga suaminya dokter Holloway lalu para ilmuwan itu masuk ke dalam gua Dan ternyata disitu ada mural-mural khas jaman orang perubah gitu Ternyata mural itu mengarah kepada suatu titik koordinat yang spesifik Dan koordinat tersebut tentu di luar angkasa galaksi kita Alias di luar bumi ya Nah menurut keterangan kejadian di film ini dan keberangkatan kapal Prometheus ini di jarak tahun 1991 sampai 2094 gitu laks ya Jadi mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini Alhasil dokter Elizabeth dan berudaknya itu capcus meluncur hayu ke koordinat itu Dimana koordinatnya itu terletak di sebuah bulan dari planet besar gitu Jadi kayaknya bulan tersebut ukurannya itu kayak planet kecil ya Dan mungkin bisa ada kehidupan Nah sama berudak ini planetnya dinamakan planet level 223 Dan by the way ekspedisi mereka ini didanai perusahaan besar ya Yang bernama perusahaan Wildland Company Dan mereka memakai kapal yang namanya sesuai judul film ini Yaitu Prometheus Jadi kapalnya itu namanya Prometheus Wildland Company ini tentunya berperan di setiap film Alien Series ya Tunggu aja pembahasannya Nah di kapal itu dibantu oleh salah satu android atau robot gitu Namanya si Mamang David Karena tujuannya sudah dekat Si Mamang David ini membangunkan para berudak yang udah melor selama 2 tahun pake hypersleep Jadi hypersleep itu semacam kapsul tidur itu dimana digunakan untuk perjalanan panjang dan tahunan gitu Jadi setelah pada santuy Dan mereka pun menyelenggarakan rapat panitia gitu Dipimpin oleh hologram Yaitu CEO-nya Wildland Company Yaitu si Papa Wildland sendiri Yang katanya dirinya itu udah mati Jadi kayak misalnya teknologi intelijen gitu lah Apa AI-AI gitu ya Dan ternyata anehnya sebagian berudak disitu Ada yang gak tau mau kemana dan tujuannya apa Aneh banget ya Perjalanan panjang gitu Main cabut-cabut aja gitu Gak ada rapat-rapat dulu Jadi aneh banget sih Nah disini banyak karakter banget Tapi mungkin nanti dijelasin sambil berjalan aja ya Terus ada cewek yang pakaiannya kayak wanita karir dan rapi Dia itu bernama Miss Vickers Miss Vickers ini ternyata anak dari CEO di Wildland Company Alhasil dia itu menjadi supervisor dari keberangkatan kapal Prometheus ini Lalu setelah dekat dengan titik koordinat Maka kapal mereka akhirnya memasuki planet level 223 ini Meski kayak di bumi tapi planet level 223 berbahaya Itu sih kata salah satu supir di pesawatnya Katanya kalau 3 menit gak pake baju astronaut bisa inanilahi alias mati Kemudian mereka ternyata mampu meneratkan Prometheus dengan selamat Dan ternyata bener aja Ada kayak benteng berbentuk tapal kuda Ya jadi aneh gitu Lalu mereka pun bergegas soalnya si Helway suaminya si Elizabeth Maksa gak nunda-nunda untuk menyelidikinya Maka mereka pun mengutus setuju orang berudak Tapi naifnya itu mereka gak bawa senjata Alasannya juga gak masuk akal Udah tau itu kan planet antah berantah gitu Kalau ada monster-monster gila kan gimana berabi juga kan ya Oke dan mereka hasil main masuk-masuk aja ke dalam benteng besar itu Lalu mulai meneliti Ternyata di benteng besar itu bisa bernafas Kata si Helway Mending dicopot aja helm ini Padahal kata kapten kapal udah dibilangin Gak boleh Jadi ya wes Tahu jawab sendiri aja akibatnya Setelah jalan-jalan di dalam benteng Si David Si robot itu memang so tau Menggang-menggang tombol gitu Robot gila emang si David ya Emang tapi ternyata dia kayak aktifin sebuah hologram gitu Ternyata rekaman aktivitas para penghuni benteng itu Dilihat dari hologram tersebut sih Fix itu alien penghuni bentengnya Kayak si alien botak Dan mereka pun mengikuti aktivitas hologramnya itu Lalu mereka sampai di sebuah gerbang Tempat ada jasad alien yang Kepalanya terpenggal gara-gara pintu gerbang Nah terjadi perdebatan Dari salah dua berudak itu Jadi yang ngedebat itu Si Milburn sama si Vivield Si Vivield sama si Milburn itu gak mau Katanya takut Jadi mereka mending balik aja mundur Ke kapal Prometheus ngopi-ngopi gitu Sampai santui Lalu terpecah lah Baru dak menjadi dua kelompok Nah si Mbak Eli sama Holloway Sama si robot emang David itu Lanjut nih meneliti Dan mayat itu pun diteliti Dan ternyata mayat itu sudah Tergeletak selama 2000 tahun Untuk kejadian kepenggalnya itu Dipercaya bahwa alien tersebut adalah Si alien yang menciptakan manusia katanya Lagi-lagi si Mbak David itu main pacemiset aja Tanpa disuruh dan membuka gerbangnya Robotnya memang inisiatif ya Dan di dalam gerbang itu Kayak ada kapsul-kapsul Dan patung kepala gede Mirip kepala manusia itu Dax Lalu samar-samar Kayak ada ukiran alien Xenomorph Xenomorph itu nama alien Yang jadi monster utama Di film Alien series Jadi mulai nyambung nih ceritanya ya Si David ngeliat cairan keluar dari kapsul itu Cairan hitam kayak tinta Udah disuruh jangan nyentuh Eh emang si Mbak David ini Memang main sentuh-sentuh aja Gak berapa lama kemudian Kapten kapal ngasih tau Kalau di luar itu bakal ada badai gede Jadi alhasil si Mbak Eli Buru-buru tuh Tapi dia ngambil potongan kepala alien itu Untuk diteliti Dan si robot android Mbak David Malah ngambil salah satu kapsul itu Meski sempat bermasalah Tapi akhirnya mereka selamat sampai kapal lagi Tapi ternyata baru Duck Team yang terpecah itu Yang si Milford sama si Vyfield itu Gak sampai kapal induk Dan malah tersesat di dalam benteng alien itu Si Mbak Eli sama temannya diawasin sama Mbak Vicar Dan mulai meneliti kepala itu Yang gak masuk akal itu Mereka gak pake hata-hatat medis khusus Untuk melindungi diri mereka Kan siapa tau si alien itu Membawa virus corona ya Dan setelah direkuli Kepala alien itu langsung meledak Nah scene beralih ke robot Mbak David Yang kayaknya dapet perintah dari atasannya ya Dan gak tau tuh Teleponnya itu gak tau siapa atasannya Dan kegep sama si Mbak Vicar Rencana besar nih si David ini Bener aja ya Selagi sendiri si David mulai buka kapsulnya Ngeluarin cairan hitam-hitam gitu lah Dan dia kayak mau ngeprank gitu Alias uji coba secara diam-diam Dan si Mbak David diam-diam masukin cairan ke minuman Dan dikasih ke si hallway Jail emang si robot ini ya Dimasukin ke dalam minuman Scene beralih ke dua berdak yang tersesat Karena badai masih gak berhenti Sama kapten disuruh nginep aja tuh Mereka dibenteng alien Setelah panik-panik Dan jalan-jalan gabut Dan kukulutus Ternyata mereka balik lagi Ke ruangan awal yang ada kapsulnya Eh ternyata bener aja Di ruangan itu ada kayak Cacing-cacing yang di awal-awal scene pertama itu Berubah menjadi sebuah ular Ya mungkin karena cairan hitam ya Main-main lah si orang Sotoy ini sama ular itu Alhasil ulernya adalah Ular alien yang berbahaya Akhirnya mereka modiar Nah pagi-pagi si hallway tuh udah bangun Dan dia mulai ngerasa Ada aneh pada badannya Tapi kemudian Si kapten ngasih tau Buat nginjinin berundak ekspedisi lagi Untuk masuk ke benteng itu Sekalian nyari dua orang itu Mereka gak tau Si dua orang itu udah modar Nah dalam perjalanan si David Kayak punya misi rahasia Dan memilih diam-diam Cari jalan lain Biar gak kebareng sama rombongan Badan aja si David Yang kayaknya udah bisa Bahasa alien Nemuin jalan Untuk sampai ke koridor Benteng utama Disamping David Nemuin koridor Rombongan utama Menemu dua jasad Barudak mereka yang mati Gara-gara ular Nah tiba-tiba si hallway itu Kayak mual-mual gitu Latih lesu gitu ya Dan memutuskan Untuk balik Kata si Ellie itu Rombongan ini udah karena Udah gak bener lah Mereka pun memulai Prosedur Kalentina Takut si hallway Kena virus corona Beralih ke scene David Ternyata si mang David ini Bisa ngeaktifin mesin Di benteng itu Dan melihat teknologi alien Dan dia lihat Ada alien gede Yang lagi boci Alias bobo siang Di kapsul alien Barudak yang balik Dihadang oleh si Vickers Karena doi parno Takut ketularan gitu Tapi si hallway Memang sadar sih Dirinya udah mulai jadi alien Dan minta dirinya dibakar Modarlah si hallway Malangnya istrinya Si Ellie itu Histeris Lihat suaminya sendiri Dibakar oleh cewek lain Si mbak Ellie Kayaknya langsung pingsan Scene pun terskip Lalu beralih Ke dokter Ellie Yang lagi bobo Dibangunin sama si mamang David Dan si mamang David Ngesi tau bahwa Mbak Ellie udah telat Tiga bulan Alias hamil Mbak Ellie heran Karena tiga bulan yang lalu Kan dia molor Di kapsul hypersleep Dan baru berhubungan Suami istri Tadi malem Ini dikabarin janinnya Udah tiga bulan Dan si David Ngasih tau bahwa Bukan janin biasa Paniklah si mbak Ellie Lalu dia berontak Dan ngeluarin janinnya Takut kenapa-napa Bener aja Pas udah dikeluarin janinnya Sendiri pake la canggih Itu janinnya Nggak berbentuk manusia Dax Melainkan Kayak cumi-cumi gurita Gitu Ngeri ya Jadi alien lah Itu si janinnya Lalu si mbak Ellie Berusaha Membunuh si jabang Bayi Ellen itu Di sisi lain Mayat si hallway Yang tadi dibakar itu Hidup lagi Dan dia jadi zombie Yang brutal Ngamuk-ngamuk Ngejelas Dan butuh perjuangan Untuk ngebunuhnya Scene pun berlalih Ke si mbak Ellie Setelah redak Dan berjibaku itu Eh Dia ketemu Si pimpinan Wayland Corporation Ternyata pimpinan Wayland Corporation Itu belum Modar Menapakan diri Dan memutuskan Untuk ketemu Alien yang lagi Bobo siang itu Dia sepertinya Ingin bertemu Alien tersebut Yang dianggap Sang pencipta manusia Tapi kayaknya Nggak hanya itu aja Keinginannya Karena si Wayland ini Udah tuir banget Alias udah tua Keinginannya itu Pengen menghindari Kematian Dax Jadi menurutnya Siapa tahu Si alien botak tersebut Adalah engineer Atau sang insinyur Yang mempunyai teknologi Yang membuat manusia Terhindar dari kematian Atau awet muda Gitu Terus langsung aja Mereka bareng-bareng Menuju kabin Tempat kapsul Hypersleep Si alien botak Setelah semuanya sampai Lalu si David Mencoba menghidupkan Semua mesin Dengan memakai Sluring gitu Ini suaranya Aneh banget ya Dan David Akhirnya membangunkan Si alien botak Yang kayaknya Udah bobo siang Selama 2000 tahun itu Ketika alien bangun Terjadilah perdebatan Antara si Mbak Shaw Atau Mbak Ellie Dan si Wayland itu Intinya Mereka saling Melontarkan pertanyaan Dimana si Shaw Menanyakan Apakah benar Kedatangannya si alien itu Ingin ke bumi Dan mau Menghancurkan bumi Nah karena si Mbak Ellie itu Punya pemikiran gitu Gara-gara Dengan kejadian-kejadian Yang aneh Belakangan tadi gitu Namun Namun karena Namun karena Hanya si David Yang bisa berkomunikasi Dan si David Lebih patuh Ke si kakek tua Wayland Alhasil si David Yang nyampein Pesan sesuai Permintaan kakek tua Tapi si alien botak Cuma bongong-bongong Dan terjadilah Pembantaian Kepala si Mbak Mbak David ini Dicopot Dan mereka Sedikit berantem Si kakek tua Alhasil Maudiar Rasain tuh Kan kakek tua itu Serakah Memang pantas Modar Namun si Mbak Elizabeth Shaw Berhasil kabur Si alien langsung Membuka sistem khusus Dimana seperti Mengaktifkan kapal Alien tersebut Dan sepertinya Bener aja Si alien langsung Mengkoordinatkan Kapalnya ke bumi Kayaknya Planningnya bener Mau ngencurin bumi Lalu di perjalanan Balik ke kapal Prometheus Simba Shaw Berkomunikasi sama Kapten kapal Menjelaskan semuanya Dan nyuruh Prometheus harus Menghentikan kapal Alien botak itu Kata kapten Dia bingung Karena Prometheus Itu kan bukan Kapal tempur Simba Eli Shaw Ini ngebujuk Agar Prometheus Ditabrakin aja Pake kekuatan penuh Alias semuanya Berkorban daripada Nanti bumi hancur Namun si Vickers Menolak Karena pendapatnya Mendingan kabur aja sih Setelah debat Alhasil kapten Memilih Pendapat si Shaw Si Vickers Mati gaya Dan kesel Lalu si Vickers Dikasih pilihan Untuk kabur Pake pesawat kecil Atau sekoci Kapal Prometheus Pun melepaskan Salah satu kabinnya Lalu tabrakan pun terjadi Tapi si kapal alien Emang keliatan hancur Namun gak hancur total Shaw dan Vickers Berlali Dari puingan kapal Tapi Vickers Alhasil Mampus ketindih kapal alien Shaw buru-buru Mampu ke kabin Yang dilepaskan tadi Ternyata kabinnya itu Menyimpan anak alien Dari si Shaw Yang gak mati Dan berkembang Menjadi lebih Gede Si alien botak Ternyata gak mati juga Dax Dan kesel Ingin ngebantai Si Shaw David yang belum mati Nelpon si Shaw Bahwa si botak Mau bunuh si Shaw Lalu si Mbak Elizabeth Shaw Pun punya ide Alias ngejebak Si alien botak Ke alien cumi-cumi Anaknya si Shaw itu Alhasil meskipun Alien botak kuat Tapi gak mampu Lawan anak alien Si Mbak Shaw Yang lebih kuat Nah gitu dong Baru anak berbakti Kepada ibunya sendiri Hei alien botak Kamu jangan berani-berani Melawan ibu saya Rasakan ini Setelah berjibeku gitu Si David bilang Ke si Mbak Shaw Bahwa ini emang Kayak pangkalan militer Pala alien botak Dan katanya Ada kapal alien lain David bilang Langsung ngajak si Shaw Untuk lari Karena dia bisa dampingin Untuk ngendaliin Kapal alien lain Namun Shaw meminta Untuk ngebalik ke bumi Melainkan Ke asal tempat Alien botak itu Alasannya si simple Ingin nanyain Kenapa kaum alien botak Berubah pikiran Dan ingin ngancurin Bumi Dan capcus lah Mereka Ending scene pun Diperlihatkan Bahwa alien cumi-cumi Anak si Shaw ini Berhasil Menanamkan Inang Ke alien botak Dan alien hitam Cungkring Keluar dari perut Jaset alien botak Alien hitamnya Ya seperti kayak Alien xenomorph gitu Dax Memang lebih kecil Dan cungkring Dan nanti Si alien xenomorph ini Akan menjadi musuh Atau monster Di film Alien-alien berikutnya Oke Itulah ending Dari film Prometheus ini ya Semoga bisa menghibur Terutama bagi teman-teman Yang lagi PCB Atau EVA Atau Lagi stay Di rumah aja Jangan lupa subscribe Dan share video ini Bila Video ini bermanfaat Buat kalian Terima kasih udah nonton See ya Di pembahasan selanjutnya Alien Covenant In Dead